Kejaksaan Negeri Kabupaten Agam menerima penyerahan uang titipan kerugian negara sebesar Rp95 juta oleh Kuasa Hukum Tersangka MI atas kasus korupsi pembangunan objek wisata 1 juta janjang di Kabupaten Agam. Penyerahan langsung oleh Kuasa Hukum Tersangka MI kepada Kepala Kejaksaan Negeri Agam, Burhan, di kantor Kejari Agam. Uang senilai Rp95 juta merupakan titipan kerugian negara kasus pembangunan sejuta janjang tahun 2019 yang lalu. Kejaksaan Negeri Agam menetapkan 4 tersangka atas kasus itu, yakni tersangka inisial MI sebagai konsultan pengawas, tersangka inisial P selaku PPK, dan dua lagi atas inisial B dan M selaku pihak kontraktor pengerjaan. Empat tersangka diketahui merugikan negara sebesar lebih dari Rp500 juta dari nilai anggaran proyek sebesar Rp4,2 miliar. Keempat tersangka saat ini masih menjalani masa sidang di pengadilan negeri kelas 1A Agam. Penyerahan, tadi acara untuk penyerahan titipan penggantian kerugian negara, yang pada intinya kami melakukan untuk kepentingan klien, yang tidak jauh dari itu, ini berapa jumlah yang diserahkan? Jumlah Rp95 juta, Rp340 juta, sekian, dibulatkan di Rp348 juta. Bang, ini dengan sejumlah uang titipan ini, Bang, apa harapan terhadap Rangkaia Rp1? Yang diharapkan, upaya penitipan yang dikerjaan ini bisa diperhatikan, upaya alasan untuk menitipan yang dikerjaan ini terhadap Rangkaia Rp1. Uang yang diserahkan hari ini oleh salah seorang terdakwa atas nama MI melalui penasihat hukum dan keluarganya adalah uang titipan yang akan kami perhitungkan sebagai pengganti kerugian kewangan negara sebesar Rp95 juta, Rp748 ribu. Yang mana dalam perkara ini, sesungguhnya sesuai dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp552 juta. Jadi masih ada tersisa kurang lebih Rp450 lebih yang oleh penuntut umum tetap memberi kesempatan atau menunggu para terdakwa yang lainnya untuk juga menyerahkan uang titipan yang akan kami perhitungkan sebagai pengganti kerugian kewangan negara. Ada yang tersingkalkan yang menyerahkan ya Pak ya? Tindakan jenis ini Pak.